Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kali ini kita akan belajar bagaimana cara Hai memperbaiki seng yang bocor dengan menggunakan aqua probe dan kain kasa ini seng-seng yang bocor ya temen-temennya sengnya sudah rapuh karena sengnya memang sudah lama sekali Hai ada beberapa titik ya temen-temennya yang saya sudah mulai letak Hai jadi alat-alat yang kita gunakan bahan-bahan yang kita gunakan adalah aqua probe kuas untuk mengoles aqua probe kain kasah gunting 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 apa saja juga bisa Hai yang penting bisa untuk memotong kain kasah kain lap kertas pasir untuk menggosok bagian yang mau di aqua probe mana tahu sudah berkarat jadi agar dia lebih mengikat dan tidak mudah lekang Hai dan jangan lupa juga bahwa paku payung dan martil mana tahu ada paku-paku yang diseng ini sudah mulai hilang atau Hai lepas Hai temulai saja ya teman-teman ya untuk tahap pertama kita gosok dulu bagian yang mau di aqua probe lalu kita gunting Hai kain kasah sesuai dengan ukuran yang mau kita pasang nah ini teman-teman ya sudah kita guntingin setelah kita gosok tadi kita lap dulu supaya abunya hilang supaya abunya bersih ya lalu mulai kita puas ya teman-teman ya maaf ya teman-teman ya apabila videonya agak sedikit goyang dan kurang bagus antara saya kita mempedeokannya sendirian sambil mengerjakan lalu kita pasang ya teman-teman ya rasanya disini juga kita pasang lalu lalu kita oles dengan aku-aku selamat menikmati jangan sampai membuat air tergenang teman teman jadi setelah kita oles seperti ini ini kita tinggal beberapa menit sampai dia kering lalu nanti kita ulang kembali kita timpah yang kedua kali agar hasilnya lebih maksimal jadi begitu saja tutorial bagaimana cara memperbaiki iseng yang bocor buat teman teman jangan lupa di like komen subscribe dan di share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati